Jadi kita sudah Jadi saya jelaskan lagi bahwa Kalau sesuatu yang ada di dalam fungsi Maka dia tetap ada di dalam fungsi Dia tidak akan Contoh begini Kalau kita panggil luas Harusnya kan keluar angka 30 logikanya ya Karena kita sudah hitung luas Tapi karena dia Kita benamkan di dalam luas persegi panjang Dia tidak bisa dikeluarkan Nah gak ada luas begitu Dia protes Gak ada saya gak tau luas itu apa Padahal luas itu ada di dalam sini Begitu Nah ini apa keuntungan ya Dengan melakukan seperti ini Dengan melakukan seperti ini Kita bisa mengurangi kerumitan Banyaknya variable Begitu Yaudah variable pokoknya Saya ingin tau beres lah Black box Pokoknya saya punya fungsi Luas persegi panjang Yang dimana Kalau saya inputan panjang Dan saya inputan lebar Maka keluar luas Di dalamnya seperti apa Saya gak mau tau Jadi akhirnya kita panggil Seperti ini di dalam fungsinya Luas persegi panjang 5 6 Nah nanti Tata kelolanya biasanya Fungsi itu kita definisikan dulu Di awal Baru nanti terakhir Kita panggil Fungsinya Sekeinginan kita Dan ini sangat praktis ya Contoh misalnya Saya pernah Dalam Dalam menerapkan Genetic algorithm itu Bagaimana Meng-sorting Suatu populasi Suatu generasi Yang isinya 100 individu Dan itu dilakukan Berkali-kali Kalau saya Noding setiap tahapan Wah itu repot sekali Maka saya Cukup buat fungsinya Dan saya panggil saja Ketika saya butuh Begitu Saya input Nanti dia bantu Nanti dia mengeluarkan Hasilnya Nah Jadi begitu ya Rekan-rekan Ini tentang Function Nanti sebenarnya Pengembangannya ada banyak ya Ada Bagaimana Kalau di dalamnya Ada print Atau ada apa Itu nanti Beda lagi Nanti banyak lagi Kadang-kadang juga Kita mau input Panjangnya Kita mau defaultkan Misalnya panjangnya Sama dengan 5 Begitu Nah itu juga bisa Cuman Itu nanti deh Kita sekarang Sesuai judulnya Kita ini praktikal saja dulu Untuk industrial engineer Satu yang Sering kita mungkin Akan Akan bisa membantu Proses kita Dalam melakukan Rekayasa teknik industri Begitu Oke Nah itu Jadi Fungsi Seperti itu ya Jadi tadi Function ini Punya kelebihan Membuat Dia simple Begitu Dan Banyak hal yang bisa Anda manfaatkan Dari function Oke Sampai situ dulu